Hai teman-teman semua, Assalamualaikum Di video kali ini, aku bakalan share gimana cara bikin bugis pandan dengan isian unti kelapa Aku jamin ini rasanya enak banget, super lembut, legit dan juga sangat kenyal Pembuatannya juga mudah, semuanya pasti bisa bikin di rumah Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Untuk bahan unti kelapa, pertama masukkan 1 lembar daun pandan, 200 gram gula merah atau gula aren Tambahkan 1 sendok teh garam, 4 sendok makan gula pasir Kemudian kita tuangkan 200 ml air putih Kalau dirasa teman-teman pengen lebih manis lagi, gula pasirnya boleh ditambah ya, jadi tergantung selera Nah sekarang kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih dan juga sampai gulanya larut Setelah mendidih dan juga gulanya larut, sekarang matikan kompor Siapkan wajan, kemudian kita masukkan larutan gula merah tadi sambil disaring seperti ini Dan sekarang kita nyalakan kembali kompor, lalu masukkan 200 gram kelapa yang sudah diparut Di sini kelapanya aku pakai yang setengah tua dan cuma bagian putihnya aja Dan sekarang kita nyalakan kompor menggunakan api sedang aja Kita aduk-aduk terus sampai menjadi unti kelapa ya Sampai airnya ini benar-benar surut atau sampai benar-benar kering banget Nah ini juga pada saat memasak harus terus diaduk-aduk ya teman-teman Dan ini dia hasilnya teman-teman, unti kelapanya ini sudah jadi, sudah cantik banget Kalau sudah sekarang kita matikan kompor dan bisa dinginkan terlebih dahulu Untuk bahan kulit, masukkan 500 gram tepung ketan putih Kemudian kita masukkan garam sekitar 1 per 4 sendok teh Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, opsional ya Nah sekarang kita aduk dulu sampai rata Kalau sudah rata seperti ini, siapkan 200 ml air panas Dan juga 100 ml jus pandan Kita campurkan jadi satu Nah kalau sudah sekarang kita tuangkan ke dalam bahan tepung tadi Untuk jus pandannya bisa dimasukkan secara bertahap ya teman-teman Sambil kita aduk-aduk terus supaya tersampur rata Karena kelembapan tiap adonan berbeda-beda Jadi takarannya aja ini bisa beda atau sama ya Biar warnanya lebih cantik, disini aku kasih sedikit pewarna hijau Dan sekarang kita aduk lagi sampai rata Kemudian masukkan 4 sendok makan minyak goreng Dan kita aduk lagi supaya bahannya ini tercampur rata Nah teman-teman biar lebih cepat Disini bakalan aku uleni menggunakan tangan Kita uleni sampai kalis dan juga sampai rata ya Bisa kita bentuk Nah dan buat hasilnya seperti ini Kalau sudah sekarang kita siapkan timbangan Disini bakalan aku timbang untuk adonannya ini 30 gram per adonan Jadi hasilnya nanti itu gak terlalu kecil Ataupun terlalu besar jadi pas banget Kita timbang dulu semuanya sampai selesai Nah kurang lebih hasilnya seperti ini Semuanya sudah aku timbang Untuk langkah berikutnya siapkan cetakan Disini aku pakai cetakan kue talam Oleh si menggunakan minyak supaya gak lengket Dan buat unti kelapanya disini udah aku timbang sekitar 13 gram Kita ambil 1 buah adonan bugis Kemudian sedikit dipipihkan Nah kalau udah tambahkan isian unti kelapa tadi yang udah kita buat Tinggal tutup kembali pulung Kemudian dibulatkan Setelah selesai dibulatkan Kita simpan atau taruh ke dalam cetakan kue talam seperti ini Nah gampang banget kan teman-teman Lakukan sampai habis ya Kalau semuanya udah selesai Nah bugisnya udah siap untuk kita kukus Terlebih dahulu panaskan kukusan Sampai benar-benar mendidih Nah kalau udah mendidih Disini aku masukkan bugis yang udah dibentuk tadi Kemudian tutup dan kita akan kukus kurang lebih selama 20 menit menggunakan api sedang Kalau teman-teman pakai kukusan biasa jangan lupa tutupnya dialasi menggunakan serbet ya Nah setelah 20 menit bugisnya udah matang Keluarkan dari kukusan Kalau misalkan udah mulai hangat disini bakalan aku bungkus menggunakan daun pisang Dan untuk daun pisangnya sebelumnya udah aku layukan sedikit biar lebih gampang Kita masukkan adonan bugis yang sudah hangat Kemudian tinggal dibungkus aja Teman-teman ikutin seperti yang aku lakukan di video ini ya Nah tinggal kita lipat dulu Kemudian bungkus seperti ini gampang banget dan juga sangat praktis Hasilnya kurang lebih seperti ini Lakukan hal yang sama sampai selesai Tujuan daun pisang dilayukan terlebih dahulu Supaya tidak keras jadinya itu gak patah-patah ya teman-teman Buat yang belum subscribe jangan lupa buat klik tombol subscribe Biar gak ketinggalan setiap kita upload video terbaru Nah ini dia kue bugis pandan dengan isian unti kelapanya udah jadi Kue ini biasanya disajikan di acara-acara besar Seperti hajatan, syukuran dan lainnya Tapi sekarang teman-teman bisa banget Cobain buat ide jualan loh Kurang lebih hasilnya seperti ini Nah teman-teman bisa lihat ini tuh kenyal banget Super duper lembut Untuk isian unti kelapanya juga penuh Jadi pas dimakan tuh terasa banget puas Enak pokoknya super recommended Selamat mencoba dan terima kasih yang sudah menonton